Halo anak-anak semua, selamat berjumpa kembali di dalam pelajaran Bahasa Inggris, kursus Bahasa Inggris. Masih dalam topik yang sama, kita akan mempelajari Passive Voice, tapi kali ini tensesnya sudah beda. Saya sudah memberikan kepada kamu semuanya, tenses, satu, Present Tense, di dalam Passive. Past Tense, di dalam Passive. Sudah itu saya sudah mengasih Present Continuous Tense, di dalam Passive. Sekarang saya ingin memberikan Passive dalam Present Perfect Tense. Passive, Present Perfect Tense. Kita tahu untuk Present Perfect Tense, kata aktifnya selalu pakai Has dan Have. Kalau I, itu Have. Artinya saya telah. We have. Kami telah. You have. Engkau telah. You have. Kalian telah atau kamu-kamu telah. He has. Perhatikan has. Dia telah. She has. Dia perempuan sudah, telah. It has. Itu, benda. Sudah. Satu saja. Baru, they have. They, baik untuk orang, maupun untuk yang bukan orang, tentu binatang. Baru setelah ini, kita tambah kata kerja kelas tiga. Contoh, ya. Tambah kerja kelas tiga. Saya sudah membawa sebuah buku. I have brought. Ini harus kita hafalkan. Untuk Passive Voice, kita harus mengapalkan Pass Participle. Untuk Passive Voice, kita juga harus mengapalkan Pass Participle. Dua-duanya. Untuk Perfect dan Passive, harus pakai Pass Participle. Jadi, I have, saya sudah. We have, kami sudah. You have, kau sudah. You have, kau sudah. He has. She has. It has. Ini beda. Dia sudah membaca buku itu. He has read the book. Nah, sekarang kita masukkan ke Passive Voice-nya. Number one, my father has brought an umbrella. Saya sudah memberikan di pelajaran sebelumnya untuk present tense. Di mana subjeknya di sini, ya, untuk Passive menjadi, ya, kita pindahkan dari objek. Subjeknya yang dari objek yang. Di sini, untuk Passive, kita ambil subjeknya menjadi dari umbrella. And umbrella, satu saja. And umbrella, karena dia satu, harus pakai has. Has. And umbrella has, harus kita pakai bin. And umbrella has bin. Ambil kata kerja yang ketiga dari by, bro ini. Apa kata kerja yang ketiga dari bro? Bring, bro, bro, bro. Artinya, membawa. An umbrella has been brought by siapa? By my father. By my father. Untuk present perfect tense, baik aktif maupun passive, tidak ada keterangan waktu. Seperti present tense, past tense, present continuous tense. Tidak ada. Tidak ada keterangan waktu. Ini cukup dikatakan. Dia sudah membeli sebuah buku. Tidak ada keterangan waktu. Nah, nomor dua. She has cleaned the rooms. Dia sudah membersihkan ruangan-ruangan itu. Kita ambil. Mana yang perlu kita buat menjadi subjek di aktif. The rooms. Jadi kembali, ah. Jadi objek dia. Jadi subjek dia. Dari aktif. Yang awalnya dia sebagai objek. Kita buat dia untuk passive. Jadi subjek. The rooms. Rooms itu banyak. Bukan satu. Maka dia harus pakai have. Karena apa? The rooms kalau kita buat di dalam otak kita. Kata gantinya itu they. Beda dengan contoh. Adi. Kata gantinya di dalam otak kita he. Perempuan. Contohnya Riana. Kata gantinya itu she. Jadi kalau the rooms di dalam otak kita kata gantinya itu they. Benda-benda itu ya. The rooms have. Kata been. The rooms have been clean. Kata kerjaan ketiga membersihkannya clean. Itu harus kita hafalkan. Harus kita hafalkan. Sedikit lebih sedikit. Lama-lama jadi mungkin. The rooms siapa membersihkan? By he. By she. Tidak. By her. Ini kembali. Harus kita hafalkan. I, me. We, us. You, you. You, you. He, him. She, her. It, it. They, them. Ini untuk objektif pronumnya. I, me. Kalau she disini jadi her. Jadi the rooms have been cleaned by her. Tidak ada keterangan waktu di present perfect tense. Tidak ada keterangan waktu di present perfect tense. Baik pasif maupun aktif. Now untuk nomor tiga. They have played the pianos. Mereka sudah bermain-mainkan piano itu. Bagaimana kita buat ini ke dalam bentuk pasif? Kita buat langsung. The pianos. The pianos. Banyak pianonya ya. The pianos. Kita harus buat itu jadi have. The pianos have been. Jangan lupa been. Untuk pasifnya. The pianos have been played. Siapa yang main karena? By they. Salah. By them. Tidak ada keterangan waktu. Jadi dia gini. Dari aktifnya gini. Aktifnya. They have played the pianos. Mereka sudah memainkan piano itu. Kita buat langsung pasif itu. Jadi. The pianos have been played by them. Piano itu sudah di main-mainkan oleh mereka. Nomor four. My mother has bought the pants. Kita buat kapasifnya ambil. Di mana situ objeknya. Depends. Depends. Dia banyak. Maka have. Tetap been. Langsung. The pianos have been. E nya dua. Membeli. Bahasa Inggrisnya kelas tiga itu bought juga. Kalau kata kerjaan satu satunya buy. The bank has been bought by siapa. By my mother. Tidak ada keterangan waktu. Habis. Nomor five. I have read the newspaper. Kita buat dia ke dalam bentuk pasifnya langsung saja. The newspaper. Ya. The newspaper. Karena satu pakai has. Has been. Ya. Membaca kata kerjaan kelas tiga itu read. Kelas satunya read. 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 The newspaper has been read by. By I. Salah. By me. I. Me. Ya. Artinya koran itu sudah dibaca oleh saya. Tidak ada keterangan waktu. Untuk present perfect tense. Hanya cukup sudah. Tidak ada keterangan waktu. Semoga. Pelajaran yang singkat ini. Bisa membuat. Saudara-saudara anak-anak semua. Semakin pintar. Dan semakin hebat. Terima kasih.